Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media sharing informasi dan berbagi Dalam video kali ini Kami akan mengabarkan terkait Ada 6 jenis keleluasaan Atau kemerdekaan guru Yang diberikan dalam kulikulum merdeka ini Untuk bagaimana Cara menilai siswa Bapak Ibu Guru bebas memilih teknik Memilih instrumen Dan cara pelaporannya itu bagaimana Itu terserah Bapak Ibu Dan yang uniknya lagi dalam kulikulum merdeka ini Untuk PTSI itu Tidak diwajibkan lagi dan tidak harus Dilakukan pelaksanaan penilaian Tengah semester Bapak Ibu ya Nah bagaimana selanjutnya pembahasan Mengenai asesmen atau penilaian Dalam kulikulum merdeka ini Berikut kami tampilkan ringkasan Video dari seri kelima webinar Terkait Penilaian dan asesmen dalam kulikulum merdeka Berikut videonya Bapak Ibu Mari kita simak bersama Bapak dan Ibu yang saya hormati Keasikan berikutnya dalam asesmen Diwujudkan dalam bentuk Keleluasaan dalam waktu Dalam pemilihan teknik Dalam pemilihan instrumen Dalam pengolahan Dan dalam pelaporan Silahkan Mas Lutfi Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian Ketika ada pertanyaan Pak Is Apakah penilaian tengah semester Harus kita lakukan Ini terkait dengan waktu Ini terkait dengan perencanaan Bapak dan Ibu lakukan Maka sepenuhnya Ini diserahkan pada Bapak dan Ibu Kalau Bapak dan Ibu merasa Masih membutuhkan data Untuk melakukan penilaian tengah semester Silahkan dilakukan Tapi kalau Bapak dan Ibu merasa Penilaian selama proses pembelajaran ini Sudah lebih dari cukup Maka ayo Bapak dan Ibu Sederhanakan prosesnya Demikian juga Bapak dan Ibu Penilaian awal pembelajaran Kapan formatif Kapan sumatif Pilihannya diserahkan pada Bapak dan Ibu Termasuk juga Teknik dan instrumen Yang tadi sudah sangat cantik Disampaikan oleh Pak Zul Pak Kapus Kurjar kita Mohon Bapak dan Ibu Jangan selalu menggunakan Tes tertulis saja Tapi ada banyak instrumen dan teknik Yang kita gunakan Dengan observasi Dengan mempraktikan sesuatu Dengan menghasilkan produk Bahkan dengan portfolio anak-anak pun Itu sesungguhnya bisa menjadi Instrumen atau teknik Yang bisa menguatkan Sampai dimanakah Ketujuan pembelajaran itu Sudah dicapai oleh peserta didik Demikian juga Bapak dan Ibu Dalam hal pengolahan Panduannya memberikan satu ilustrasi Bahwa untuk nilai akhir Sekali lagi Untuk nilai akhir Yang akan digunakan adalah Nilai sumatif Sementara itu Hasil dari catatan kita Hasil pengamatan kita Selama proses formatif Itulah nanti yang akan Dijadikan sebagai bahan Dalam menentukan Deskripsi Atas nilai Yang sudah diperoleh Peserta didik Demikian juga dalam Pelaporan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Diberi keleluasaan Untuk menentukan Bentuk pelaporannya Pemerintah hanya memberikan Komponennya saja Tapi apapun komponen itu Ditambah apa tidak Lagi-lagi Kembali pada prinsip Yang pertama Apakah pelaporan itu Akan semakin sederhana Semakin mudah dipahami Atau justru semakin rumit Pilihannya ada Dalam Bapak dan Ibu semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!